Halo sahabat Youtube kembali lagi bersama dengan saya Roy Printasah di dalam berkunjung ke kampung Long Unai dalam rangka sentral Hulu Baloi tahun 2024 Sentral ini sahabat Youtube merupakan satu wacara kebaktian gabungan antara gereja-gereja di daerah Hulu Baloi ataupun Hulu Sungai Baloi dan senantiasa diadakan setiap tahun dan di dalam acara sentral ini ada juga pertandingan-pertandingan seperti sukan permainan seperti pertandingan bola sepak dan bolibol selain daripada acara kebaktian itulah acara-acara yang diadakan dalam sentral ini ya saudara oke mari ikut saya saksikan sorotan aktiviti kami dalam saluran cerita video ini sampai habis oke sahabat Youtube kami rombongan dari Longbusang menuju ke kampung Long Unai dengan masa tiga jam lebih bahkan ada juga yang sampai empat jam lebih itu tergantung dari kelajuan kita masing-masing nah itu mengenai perjalanan ataupun berapa jam dari Longbusang ke Long Unai ya sahabat Youtube cukup jauh juga dan melelahkan karena jalan-jalan pergi menuju ke sana itu aduh cukup teruk ataupun cukup susah banyak lubang-lubang dan kampung Long Unai ini merupakan sebuah kampung yang sangat terpencil sekali di bagian sungai Balui, Sarawak, Malaysia Long Unai inilah yang paling hulu atau last kampung di sungai Batang Balui dan dekat sekali dengan sempadan Indonesia Long Betau dan Long Nawang sebelah Indonesia dua kampung inilah yang paling dekat betul dengan Long Unai dan kampung Long Unai ini juga didiami oleh masyarakat kaum penan dan juga kaum kenyah kaum penan yang lebih banyak di sini daripada kenyah ada sekitar 80% atau 80% begitulah banyaknya kaum penan dan kenyah sekitar 20% ataupun 20% begitu itulah penduduk kampung Long Unai ini dan sahabat Youtube itulah sedikit cerita tentang kampung Long Unai ini di mana kampung Long Unai ini merupakan satu kampung sangat terpencil sekali di hujung sungai Batang Hulu Balui Sarawak, Malaysia dan dekat sekali dengan sempadan Indonesia Halo sahabat Youtube kita sudah sampai di kampung Long Unai kampung ini cukup menarik dengan alam semula jadinya sungainya pun jernih dan indah dipandang mata dan disinilah paling bagus betul untuk pergi piknik bagi yang suka pergi berpiknik cari ikan atau apa-apa disinilah paling bagus pergi sebab sungainya pun tidak berapa dalam dan jernih senantiasa jernih oke ikuti saya terus ya sahabat Youtube kalau ingin melihat kampung Long Unai biar kita tidak penasaran jadi ikuti saya terus dan simak video ini sampai habis oke ya sahabat Youtube tiba masanya bagi kita untuk menyaksikan persenian pesta sukan dan permainan yaitu bola sepak yang akan dipertandingkan dalam acara sentra hulubalui di mempunai tahun 2024 ini tahun 2024 tahun 2024 Boleh pakai baju Baiklah Yang penjisi warna merah ini adalah Pasukan dari Lola E.V.X.T Terima kasih kerana menonton Hidup Putih yang mewakili Kampung Lombosan Baiklah Pasukan yang terakhir Iaitu Pasukan daripada Lombosan T Yang mewakili Kampung Lombosan Berisi warna Merah hitam Terima kasih kerana menonton Dan lintas hormat kita pada pagi ini Hadirin dipersilakan dulu Yang dihormati Yang dihormati Pengurusi Indok Sentral Pulau Baloi Encik Priddy Achen Yang berusaha Ketua Kampung Kampung Longunai Encik Ajang Tibai Yang berusaha Ketua Kampung Lombosan Encik Mangku Asa Merangkap Bendahari Sentral Dan juga Yang berusaha Ketua Ketua Kampung Yang turut hadir Pada hari ini Yang dikasih Pengurusi Sentral Tuan Rumah Encik Dian Asam Dan yang diberkati Pekutbah-Pekutbah Undangan Baiklah Para hidrin Dimini Ketua Kampung Para hadirin Diperlukan Silakan Buru Anak muda Mengalun Kasih dah Tiada kekok Pekutbah-Pekutbah-Pekutbah-Pekutbah San Jerzy Diperlukan Dan Dan Nat Terima kasih telah menonton 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 Balik atau menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton